Seperti terlihat di bawah situ, itu adalah tenda untuk pesta, kawan-kawan. Jadi sedikit saya memberikan tata caranya sebenarnya pesta adat di kampung saya, Payobasung. Ketama dia Payakumbu, Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi orang menyebutnya dengan singkat, Urang Awak Minang. Nah, di bawah sana sudah ada pesta. Ini di atas rumah gadang nih, kawan-kawan. Jadi ada namanya yang sedikit saya bagikan tentang talem. Kenapa harus ada talem? Tata cara memberikan talem kepada yang lagi hajatan pesta. Nah, talem ini wajib dibawa oleh, pertama ini contoh, akan saya berikan contohnya kepada kawan-kawan. Kalau dari rumah sini ada yang laki-laki yang kawin ke tempat lain. Nah, yang tepat kepada misalnya paman dari yang menikah, yang perempuan. Nah, di pamannya yang pengantin wanita kan di Sumatera Barat biasanya, yang pesta itu kan tempat perempuan. Nah, di rumah perempuan itu ada pamannya. Pamannya kontan, itu istri pamannya harus memberikan talem. Nah, ini contohnya. Inilah talem yang besar ini adalah paman kontannya atau istri paman kontannya yang memberikan. Dan hadiahnya bukan main-main. Itu cara kekerabatan. Nah, ada lagi yang kecil-kecil. Itu berkaitan juga dengan situ. Jadi ada pihak laki-laki dari kaum ini yang bersuami, beristrikan ke luar. Artinya, beristri ke tempat lain. Nah, istrinya wajib membawa talem-talem seperti ini. Tergantung kedekatannya. Semakin dekat, semakin besar. Semakin dekat, semakin besar. Semakin agak jauh sedikit, makin kecil. Nah, semakin jauh lagi, itu kalau yang suaminya adalah marga atau suku. Kalau di sini sebut suku. Kalau di tempat lain, namanya marga di daerah utara sana. Nah, kalau marga itu laki-lakinya kawin dengan marga lain, ia adalah yang sama marga yang punya hajatan. Misalnya, di sini pitopang. Nah, laki-laki pitopang kawin ke tempat lain. Nah, si istrinya wajib juga membawa talem atau minimal beras. Tapi pakai talem, kawan-kawan. Nah, itulah sedikit cara-cara bertalam ria pesta adat di negari, kenegarian Payobasung yang sekarang sudah membelah menjadi tiga kelurahan. Koto Panjang Payobasung, Payobasung, kemudian Koto Baru Payobasung. Itu hampir sama. Dan itu dikatakan sama. Tapi di tempat lain, hampir mirip. Tapi berbeda sedikit. Nah, itu saja. Kalau saya coba memberitahu, kawan-kawan, informasinya, itulah cara pesta orang awat. Dan di Sumatera Barat, di Payobasung ini, ada namanya Pindik. Dan, lagi kawan-kawan. Jadi, Pindik ini, itu diambil. Waktu pesta tadi ini, pestanya sudah sore, sudah mau usai. Pindik itu sebenarnya ada di sini tadi. Ini sudah kosong. Nah, Pindik itu, kalau kawan-kawan ingin tahu, nanti ada juga saya buat sore-nya. Pindik itu cuma ada di kenegarian Payobasung ini pula, yang ada pada waktu pesta. Di tempat lain, saya kurang tahu. Tapi itu khusus di pesta pernikahan. Nah, yang ditinggalkan ini adalah kue-kue seperti ini. Kemudian ada talem yang berisi kado-kado, kawan-kawan. Kado-kado itu macam-macam isinya. Tapi, kalau biasanya ada kado dari di talem ini, yang berbentuk emas atau uang, langsung diberikan ke tangan orang tua pengantin atau pengantinnya. Nah, demikian sedikit saya bagikan kepada kawan-kawan yang mungkin belum mengetahui. Dan, bagi kami adalah hal yang biasa. Mungkin bagi kawan-kawan lagi, sekedar informasi atau sekedar pengetahuan. Mana tahu banyak yang nikah dan kawin dengan di kampung saya. Begitulah tata cara kami. Nah, demikian sedikit, kawan-kawan. Salam sehat selalu.